berikut ini cara menggunakan rekam layar HP Xiaomi ini bisa kalian perhatikan di HP Poco kemudian Redmi dan lain-lain biasanya itu banyak kendala kalau kita ingin merekam suara rekam layar dari HP Xiaomi ini jadi kalau error kalian bisa gunakan cara berikut biasanya itu letak menu rekam layar di atas ini nah ini ada rekam layar yang tekan lama ini kan masuk ke menunya kalau error entah itu suaranya tidak ada kalian bisa reset yang namanya data aplikasinya pilih recent up nah ini kan tekan lama pilih icon ini kemudian kalian lihat di bagian bawahnya ada hapus data pilih hapus semua data Nah itu cara meresetnya kalau ada error kemudian ini perizinannya ini karena aplikasi sistem jadi dia tidak ada izin langsung semua aktif ini notifikasinya dan lain-lain jadi setelah kita reset kita setting ulang supaya ada suara kemudian tidak selalu berhenti sendiri kalian tekan lama di rekam layar di panel notifikasinya kemudian kalian lihat di sini ada pengaturan kalau baru pertama kali silahkan dipilih di sini settingan resolusinya silahkan dipilih kemudian kualitas semakin tinggi semakin besar size dari file rekaman nah ini ada sumber suara kalau ingin merekam suara game atau internal pilih yang suara sistem ini kemudian ini suara kita sendiri atau mikrofon cuman kalau di Xiaomi saya gunakan ini tidak bisa keduanya antara sistem dan suara mikrofon jadi kita harus pilih salah satu kalau tidak ingin pakai suara yang ini kalau ingin pakai suara kita yang ini mikrofon ini IPS nya atau lanjut lingkai dan ini ada beberapa pengaturan jadi untuk kalian yang mungkin pas merekam terus melihat hasil rekamannya tidak ada yang namanya suara itu ada beberapa kemungkinan pertama kalian itu mungkin merekam yang namanya video call kalau kita lagi video call video callnya sudah tersambung baru baru kita buka yang namanya perekam layar ini memang perekam layar ini tidak akan ada suara karena mikrofonnya sudah digunakan WhatsApp dulu ataupun aplikasi video call yang lain jadi apabila WhatsApp sudah menggunakan video menggunakan mikrofon maka yang perekam layar ini tidak lagi bisa mengakses mikrofon makanya itu akan silent jadi kalau ada aplikasi menggunakan mikrofon bersama dan rekam layar yang kita aktifkan belakangan itu memang tidak kebagian jadi untuk itu kalau ingin mulai merekam masuk ke sebuah aplikasi pilih yang ini nah ini sudah mulai merekam ini ada yang namanya hitung waktunya kemudian dari sini nah dari sini bisa kita lihat ada status rekaman layar apl rekam layar berjalan di latar belakang jadi kalau ingin menghentikan silakan kalian ketuk disini di ikon yang kotak merah untuk menutupnya yang ini nanti kalau ingin melihat hasil rekaman bisa juga dari sini atau di galeri tekan lama nah itu pasti ada suara jadi itu saja semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati